ilaha al-awwalina wal-akhirin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dahu amma ba'du Alhamdulillah segala puji kita dipajatkan kepada Allah SWT atas segala nikmatnya Allah SWT selalu limpahkan dan keruniakan kepada kita dari berbagai kerikmatannya nikmat sihat, nikmat waktu kosong yang dimana Nabi SAW ada dua nikmat yang banyak sekali manusia ingkar, as-sihat wal-farad kesihatan dan waktu kosong nikmat yang Allah SWT yang Allah SWT berikan kepada kita, Allah tidak berikan kepada manusia lain, yaitu keimanan tidak semua manusia yang Allah SWT ciptakan, Allah berikan nikmat keimanan dan patut kita syukuri kepada Allah SWT salamu'a 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 terjurahkan dan terifahkan kepada jujurkan besar dan kita Muhammad salamu'a 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 kepada para sahabat dan keluarga beliau jemaah sekalian rahmatilah Allah SWT pada pertemuan yang lalu dan pertemuan-pertemuan sebelumnya Alhamdulillah kita sudah masuk ke jilid yang ketiga dari kitab Tauhid dan sampai pada bab yang ketiga juga yaitu bab kewajiban dalam kewajiban dalam kepercayaan kepada Rasulullah SAW ini yang berkata kemudian yang kedua kepada keluarganya atau disebut dengan ahlul baik dan yang ketiga kepada para sahabatnya baik, di pertemuan-pertemuan sebelumnya Alhamdulillah di pasal yang ketiga ini ada enam pasal, kita sudah bahas pasal yang pertama dan pasal yang kedua di pasal yang pertama pembahasannya adalah tentang kewajiban mencintai dan mengagukan Rasulullah SAW dan larangan untuk berlebih-lebihan dalam memujinya larangan berlebihan dalam memuji Nabi SAW serta penjelasan tentang kedudukan beliau di pasal yang kedua yang sudah kita bahas adalah kewajiban menaati dan meneladani Nabi Muhammad SAW makanya akan menjadi pembahasan kita kali ini InsyaAllah SWT di pertemuan kali ini adalah pasal yang ketiga akan dianjurkannya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah pasal yang ketiga ini selesai baru masuk ke pasal yang keempat kaitannya dengan ahlul baik keluarganya Rasulullah SAW pasal yang kelima dan pasal yang keenam baru berbicara tentang para sahabat wa radiallahu ta'ala ad'um baik, InsyaAllah SWT kita akan bahas di pasal yang ketiga pada pertemuan kali ini kita mulai dari pasal yang ketiga InsyaAllah SWT kita minta kesediaan kepada Ibu Ummu Fatir untuk membacakan materi kita pada hari ini InsyaAllah Pasal 3 dianjurkan bersalawat kepada Nabi SAW diantara hak Nabi SAW yang diisyaratkan Allah SWT atas umatnya adalah agar mereka mengucapkan salawat dan salam untuk beliau Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi Hai orang-orang beriman bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Al-Ahzab ayat 56 diriwayatkan bahwa makna salawat bahwa makna salawat Allah kepada Nabi SAW adalah pujian atas beliau dihadapan para malaikatnya sedang salawat malaikat berarti mendoakan dan salawat umatnya berarti permohonan ampun untuknya dalam ayat di atas Allah telah menyebutkan tentang kedudukan hamba dan rasulnya Muhammad SAW di tempat yang tertinggi bahwasannya dia memujinya dihadapan para malaikat yang terdekat dan bahwa para malaikat mendoakan untuknya lalu Allah SWT memerintahkan segena penghuni alam dunia untuk mengucapkan salawat dan salam atasnya sehingga bersatulah pujian untuk beliau di alam yang tertinggi dengan alam yang terendah dunia ada pun makna salim ucapkanlah salam untuknya adalah bernilai beliau penghormatan dengan penghormatan Islam dan jika seseorang bersolawat kepada Nabi hendaklah dia menghimpunnya dengan salam untuk beliau karena itu hendaknya tidak membatasi dengan salah satunya saja misalnya dengan mengucapkan salallahu alaih atau semoga salawat dilimpahkan untuknya saja atau hanya mengucapkan alaihi salam semoga dilimpahkan untuknya keselamatan saja hal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengucapkan keduanya mengucapkan salawat Nabi salallahu alaihi wasalam diperintahkan syariat pada waktu waktu yang ditegaskan oleh syariat baik yang hukumnya wajib atau sunamu akad dalam kitab jala al-afam ibnu al-qayyim radiyallahu anhu menyebutkan ada 41 waktu atau tempat beliau memulai dengan sesuatu yang paling penting yaitu ketika sholat di akhir tashhadud di waktu tersebut para ulama sepakat tentang diisyaratkannya bersolawat untuk Nabi salallahu alaihi wasalam namun mereka berselisih tentang hukum wajibnya di antara waktu lain yang beliau sebutkan adalah di akhir kunut lalu ketika kutbah seperti kutbah jumat hari raya dan istiqah lalu setelah menjawab muazzin ketika hendak berdoa ketika masuk dan keluar dari masjid serta ketika menyebut nama beliau salallahu alaihi wasalam setelah itu ibnu koyil radiyallahu anhu menyebutkan beberapa manfaat dari mengucapkan salawat untuk Nabi salallahu alaihi wasalam dimana beliau menyebutkan ada 40 manfaat di antara manfaatnya itu adalah satu salawat merupakan bentuk ketaatan perintah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dua mendapatkan 10 kali salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang bersolawat sekali untuk beliau salallahu alaihi wasalam diharap ketiga diharapkan dikabulkannya doa apabila didahului dengan salawat tersebut keempat salawat merupakan sebab mendapatkan syafaat dari Nabi salallahu alaihi wasalam jika kita mengucapkan salawat dibarengi dengan permohonan wasilah atau derajat yang tinggi di surga untuk beliau salallahu alaihi wasalam kelima salawat merupakan sebab diampuninya dosa-dosa enam salawat merupakan sebab bagi seorang untuk mendapat jawaban Nabi salallahu alaihi wasalam ketika mengucapkan salawat dan salam kepada beliau semoga salawat dan salam dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi yang mulia ini amin baik bazaqilah khair wabarakullah atas pembacaan dari materi kita di pasal yang ketiga disini beliau berkata pasal ketiga dianjurkannya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam jadi ini masih ada kaitannya dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasalam beliau katakan diantara hak Nabi sallallahu alaihi wasalam yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala atas adalah agar mereka mengucapkan salawat dan salam untuk beliau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-ahzab ayat yang ke-56 inna allaha wa mala'ika jahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslimah dalam surat al-ahzab ayat yang ke-56 ini ayat yang menjadi tiang komponasi akan perintah Allah kepada kita selalu bersalawat dan banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam Allah bersirman sesungguhnya Allah dan malaikat malaikatnya bersalawat untuk Nabi jadi ada salawat yang dilakukan oleh Allah ada salawat yang dilakukan oleh malaikat maka akan kita jelaskan dan Allah perintahkan orang-orang beriman untuk bersalawat makanya Allah katakan wahai orang-orang yang iman salu'alaihi wasallimu taslimu bersalawat lah kalian Nabi dan pucap salam penghormatan kepada ini dua hal salawat dan salam diriwayatkan bahwa makna salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam adalah hijian atas Nabi di hadapan para malaikat jadi kalau dikatakan Allah bersalawat kepada Nabi maknanya apa Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikat salawatnya Allah itu adalah ujian Allah kepada Nabi Muhammad di hadapan para malaikat sedangkan salawat malaikat berarti mendoakan mendoakan Allah subhanahu wa ta'ala merahmat di Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan ini arti dari salawat malaikat maknanya dalam mendoakan dan salawat umatnya berarti permohonan ampun untuknya untuk Nabi Muhammad sallallahu wa ta'ala ini disebutkan di demikian seperti disebutkan Al-Bukhari dari Abu La'ayyah jadi ini tafsir ayat 56 dari surat Allah ditafsirkan oleh seorang tabiin bernama Abu La'ayyah yang dimana maknanya adalah salawat Allah berarti bujian Allah atas Nabi Muhammad dihadapan para malaikat salawatnya malaikat sebenarnya Nabi Muhammad adalah doa mereka kepada Nabi Muhammad mereka mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad kemudian salawat umatnya Muhammad kepada Nabi Muhammad adalah permohonan agar Allah mengampuni semua bersaudah-dohan Nabi Muhammad berikan ampunan kepada dalam ayat di Allah telah menyebutkan tentang kedudukan hamba dan Rasulnya Muhammad di tempat yang tertinggi bahwasannya dia mengujinya dihadapan para malaikat yang berdekat dan bahwa para malaikat mendoakan untuknya lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberitahkan segenap penghuni alam dunia untuk mengucapkan salawat dan salam atas Nabi Muhammad sehingga bersatulah ujian untuk beliau salallahu di alam yang tertinggi dengan alam yang terbang di dunia apa maknanya semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan itu di langit dan di bumi diperintahkan Allah untuk bersalawat kepada Nabi yang di langit dan di bumi yang tertinggi dan yang terendah di dunia adakun makna salimu taslimah ucapkan salam berikutnya adalah berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghormatan dengan penghormatan Islam berilah salam penghormatan dengan salam penghormatan Islam dan jika seseorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menghimpunnya dengan salam jadi digabung untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salawat dan salam itu digabung dihimpun karena itu undaknya tidak membatasi dengan salah satunya saja misal hanya mengucapkan salallahu alaihi semoga salawat dilupahkan untuknya atau hanya mengucapkan alaihi wasallam semoga dilupahkan untuknya keselamatan hal itu karena Allah subhanahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengucapkan kedua mengucapkan salawat dan mengucapkan salawat mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan syariat pada waktu-waktu yang ditegaskan oleh syariat baik yang hukumnya wajib atau sunnah mu'akadah ini waktu-waktunya ya kenapa seseorang itu bersalawat kepada Nabi ya ada yang hukumnya wajib ada yang sunnah mu'akadah dalam kitab jala'ul afham karya Ibn al-Qayyim Ibn al-Qayyim rahimahullah menyebutkan ada empat puluh satu waktu atau empat puluh satu tempat ya dimana disitu diaturkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memulai dengan sesuatu yang paling penting dari empat puluh satu itu yang paling penting yakni ketika salat di akhir tersyakut bahkan harus dibaca ajib ya tidak boleh ditinggalkan tersyakut akhir itu harus ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu tersebut para ulama sepakat tentang disyariatkannya bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam namun mereka berselisih tentang hukum wajibnya di antara waktu lain yang boleh sebutkan adalah di akhir kunut ya lalu ketika khutbah seperti khutbah jubat hari raya dan istiswa salat istiswa salat minta hujan lalu setelah menjawab muadzin dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berdoa ya baca alhamdulillah kemudian baru wassalatu wassalam ala rasulillah Allah wa sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wasallam terus ya kemudian waktu yang lain adalah ketika masuk dan keluar dari masjid serta ketika menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam setiap muslim menyebut nama Nabi Muhammad disyaratkan untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallam setelah itu Ibn al-Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa manfaat dari mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dimana beliau menyebutkan ada 40 manfaat ya di 41 tempat dengan 40 manfaat bersalawat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disini hanya disebutkan ya beberapa poin penting diantara manfaat-manfaat itu adalah satu salawat merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah tadi sudah kita bahas dalam surat al-ahzab Allah yang memberitahkan kita orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi menyebutkan salam kepadanya ini perintah Allah harus kita jalankan ya ini bentuk ketaatan kita kepada Allah jadi seorang yang bersalawat itu karena itu adalah perintah Allah dan dia taat kepada Allah yang kedua manfaat salawat adalah mendapatkan 10 kali salawat dari Allah bagi yang bersalawat sekali untuk beliau sallallahu alaihi wasallam jadi orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan Allah sallallahu alaihi wasallam akan bersalawat kepada dimana nya apa Allah sallallahu alaihi wasallam akan sebutkan nama hamba salih ini dihadapan para malaikatnya 10 kali ya juga masuk dalam salawat Allah itu juga mengampuni dosanya masuk juga dalam salawat Allah kepada seorang hamba itu adalah memerahmatinya memberkahinya ya gitu ya jadi ini suatu keuntungan yang besar satu kali kita bersalawat kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam balas di 10 kali yang ketiga adalah diharapkan dikabulkan yang doa apabila didahului dengan salawat tersebut jadi beda doa yang didahului dengan salawat dengan doa yang tidak didahului oleh salawat yang keempat salawat merupakan sebab mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebab mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi orang yang bersalawat kepada Nabi memperbanyak syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berpotensi untuk mendapatkan syafaat dari Nabi SAW jika ketika mengucapkan salawat dibarengi dengan permohonan wasif derajat yang tinggi di surga yang meminta kepada Allah agar Allah memberikan derajat yang tertinggi di surga kepada Nabi SAW untuk beliau SAW yang kelima salawat merupakan sebab diampuninya dosa-dosa enam salawat merupakan sebab bagi seseorang untuk mendapat jawaban Nabi SAW ketika mengucapkan salawat dan salam kepada beliau jadi ini ada enam poin disebutkan dan ada empat puluh yang disebutkan oleh Imam Ibn Tayyum dalam kitab Ijala Al-Fab dan tentunya seorang ketika membaca poin-poin ini dia akan mendapatkan semua poin-poin ini berkaitan dengan akhirat jadi tidak seperti yang banyak dilakukan oleh sebagian orang ketika menelit mobil, ingin mobil di salawat di rumah, ingin rumah di salawat itu rumahnya, tidak seorang itu melakukan ibadah kepada Allah SWT dia harus mengharapkan akhirat dia harus mengharapkan surganya mengharapkan rinduannya dia mengharapkan akhirat Allah SWT mudah dikatakan semoga salawat dan salam dihimpatkan oleh Allah SWT kepada Nabi yang mulia ini nah silahkan dilanjut Ibu pasal yang pasal 4 keutamaan ahlul baik dan apa yang wajib bagi mereka tapi tidak asal-asalan dan tidak pula berlebih-lebihan ahlul baik adalah keluarga Nabi SAW yang diharamkan bagi mereka untuk menerima sodako atau zakat mereka adalah keluarga ahli keluarga Ja'far keluarga Akil keluarga Al-Abbas keturunan Al-Harits bin Abdil Muttalib serta istri istri Nabi SAW dan putra-putri beliau hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Azab ayat 38 yang artinya sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul baik dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya Imam Ibnu Qasir radiyallahu anhu berkata sesuatu yang tidak diragukan lagi dari perenungan terhadap Al-Quran adalah bahwa istri-istri Nabi SAW itu termasuk dalam firmannya sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul baik dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya Al-Azab ayat 33 sebab pembicaraan masalah tersebut berkaitan dengan mereka karena itu Allah berfirman selanjutnya selanjutnya dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah atau sunnah Nabimu Al-Azab ayat 34 artinya amalkan apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya salallahu di rumah kalian baik Al-Quran maupun As-Sunnah demikian sebagaimana dikatakan oleh kotadah dan lainnya lalu ingatlah nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala khusus kepada kalian diantara manusia dan bahwasannya wahyu itu diturunkan Allah salallahu subhanahu wa ta'ala di rumah kalian tidak di rumah orang lain dan Aisyah binti Abu Bakar adalah yang paling utama dari mereka dengan nikmat tersebut yang paling istimewa menerima rahmat yang banyak tersebut sebab tidak pernah turun wahyu kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam di tempat tidur perempuan selain di tempat tidur Aisyah demikian demikian seperti disebutkan Nabi salallahu alaihi wasalam sebagian ulama mengatakan hal itu karena Nabi salallahu alaihi wasalam tidak menikah dengan gadis lainnya dan tidak ada laki-laki lain yang tidur di tempat tidurnya selain beliau salallahu alaihi wasalam maksudnya Aisyah tidak menikah dengan selain Nabi karena itu adalah tepat jika Aisyah dikhususkan dengan keistimewaan dan kedudukan yang tinggi tersebut selanjutnya jika para istri Nabi salallahu alaihi wasalam adalah termasuk keluarga atau ahlul baik Nabi salallahu alaihi wasalam maka para kerabatnya lebih berhak untuk mendapatan sebutan ahlul baik demikian sebagaimana ditulis dalam tafsir Ibnu Katsir ahlus sunawal jamaah mencintai ahlul baik Rasulullah sallallahu alaihi wasalam setia kepada mereka dan selalu menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasalam yang diucapkannya pada hari odirkum atau nama tempat aku mengingatkan kalian kepada Allah dalam hal ahlul baik hadis riwayat muslim ahlus sunawal jamaah mencintai ahlul baik dan memulihkan mereka sebab hal itu termasuk kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasalam tetapi hal itu harus dengan syarat bahwa mereka mengikuti sunnah dan berada di dalam agama yang lurus sebagaimana para salaf mereka seperti al-abbas dan putra-putrinya serta ali dan putra-putrinya adapun mereka yang menyelesihi sunnah dan tidak berada dalam agama yang lurus maka kita tidak boleh setia kepada mereka meskipun mereka itu termasuk ahlul baik jadi sikap ahlus sunnah wal jamaah terhadap ahlul baik adalah sikap adil dan insaf atau lurus atau jalan tengah mereka setia kepada ahlul baik yang berpegang teguh pada agama dan lurus dengannya serta berlepas diri dari yang menyelesihi sunnah dan berpaling dari agama meskipun ia termasuk ahlul baik dan kedekatannya dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi kekerabatan sungguh tidak bermanfaat sedikit sedikitpun untuknya sampai ia berada pada agama yang lurus abu abu huraira roh meriwayatkan ketika diturunkan kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat asyurah asyurah ayat 214 maka rasulullah bersabda yang artinya wahai segenap kaum kurois atau kalimat sejenis belilah diri diri kalian sendiri sesungguhnya aku tidak berguna sama sekali bagi kalian dihadapan Allah wahai abbas bin abdul mutolib sesungguhnya aku tidak berguna sama sekali bagimu dihadapan Allah wahai safiyah bibi rasulullah sesungguhnya tidak berguna sesungguhnya aku tidak berguna sama sekali bagimu dihadapan Allah Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku harta bendaku sesukamu. Tetapi sesungguhnya aku tidak berguna sama sekali bagimu di hadapan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa amalnya lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat amalnya. Hadis riwayat Muslim. Ahlusun nawal jamaah dalam hal ini juga dalam hal-hal lain selalu berada dalam manhats yang adil dan jalan yang lurus. Tidak meremehkan juga tidak berlebihan-lebihan. Baik, barangkala fiqh wa as-salamu'ala fiqh. Ini material yang penting untuk kita baca dan kita dalami. Karena ini berkaitan dengan keluarganya Nabi SAW. Apa hak-hak mereka. Tentu di sini banyak orang yang berjerumus dalam sifat ekstrim, perilaku ekstrim. Ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri. Di sini, Al-Mu'allif SAW mengingatkan kepada kita untuk tetap berada di pertengahan. Tidak gulu ke kanan, tidak gulu ke kiri. Tapi tetap di pertengahan. Itulah sikap yang selalu diambil oleh Ahlusun nawal jamaah. Ahlusun nawal jamaah tidak berkesahul dalam masalah ahlul baik. Menganggap mereka adalah orang yang suci walaupun mereka adalah ahli masyarakat. Tidak. Al-Saudal jamaah tidak menganggap mereka adalah orang-orang yang kufar. Bagaimana yang diyakini oleh beberapa sirkudalah. Ada juga ada pembahasan di sini tentang syiah. Bagaimana syiah itu memiliki gulu kepada ahlul baik. Dan ini jauh dari apa yang dipegang oleh Ahlusun nati wal jamaah. Baik, di sini dikatakan pasal yang keempat. Keutamaan ahlul baik dan apa yang wajib bagi mereka. Tapi tidak asal-asalan dan tidak pula berlebihan. Ahlul baik adalah keluarga nabi. Itu maknanya ahlul baik. Adalah keluarga nabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Yang diharamkan bagi mereka untuk menerima shadaqah. Zakat. Jadi, nabi sallallahu alaihi wa sallam itu tidak boleh. Yang Allah haramkan untuk menerima zakat. Kan ketika cucunya, asal dengan husain, itu memakan satu biji kurma. Lalu sama nabi sallallahu alaihi wa sallam segera dikeluarkan kurma itu dari mulut. Dari mulut cucunya. Karena kurma itu adalah kurma shadaqah. Jadi, tidak boleh nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan keluarganya menerima shadaqah. Menerima zakat. Diharamkan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Selain nabi pun. Selain keluarga nabi pun. Tapi ahlul baik tidak boleh sama sekali. Siapa ahlul baik ini? Mereka adalah keluarga Ali. Radiyallahu alaihi wa sallam. Keluarganya Ja'far. Keluarga Akil. Keluarga Al-Abbas. Keturunan Al-Haris bin Abdul Muttalib. Ini dari jalur apa? Dari jalur nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dari jalur keluarganya. Dan masuk juga dalam ahlul baik itu adalah istri-istri nabi sallallahu alaihi wa sallam. Putra-putri beliau. Hal itu berdasarkan firman Allah s.w.t dalam surat Al-Aqsa ayat 33. Innama yuridun allahu liyuthiba'alkumun bijisah ahlal bayti wa yutahhirakum tapuhira. Sesungguhnya Allah bermaksud. Hendak menghilangkan dosa-dosa dari kalian. Hai anul baik. Dan Allah bermaksud untuk membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Imam Ibn Qadir rahimahullah berkata, Sesuatu yang tidak diragukan lagi dari perenungan terhadap Al-Quran adalah bahwa istri-istri nabi sallallahu alaihi wa sallam itu termasuk dalam firmannya. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kalian, hai anul baik, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Jadi apa maknanya? Masuk dalam kategori anul baik adalah para istri nabi sallallahu alaihi wa sallam. Sebab pembicaraan masalah tersebut berkaitan dengan mereka. Karena itu Allah s.w.t berfirman sesudahnya, Wal qurna ma yutla fi buyu jikunna min ayat shillahi wal hikmah. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabi sallallahu alaihi wa sallam. Di rumahmu ini adalah di rumah kalian, wahai para istri nabi. Wal qurna, wahai para istri nabi, ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ini maknanya. Sehingga di sini di surat al-ahzab N34, sebelumnya surat al-ahzab N33. Di surat al-ahzab N33, Allah menyebutkan tentang keutamaan ahlul bayi. Maksudnya ahlul bayi itu Allah ingin ampuni dosa mereka. Allah ingin bersihkan mereka sebersih-bersihnya. Ini di ayat yang ke-33. Di ayat yang ke-34 langsung Allah menghasilkan istri nabi. Wahai para istri nabi, ingatlah pesannya. Ini menandakan apa? Menandakan bahwasannya para istri nabi itu masuk dalam kategori ahlul bayi. Seperti orang-orang syiah yang meyakini ahlul bayi itu. Mereka hanya keturunan nabi. Mereka gulu kepada keturunan nabi, tapi istri-istrinya nabi dikafirin sama mereka. Istri-istrinya nabi diperangi, dibusuhi, dibenci. Benci sekali kepada Aisyah r.a. orang-orang syiah. Di sini Allah s.w.t ketika berbicara tentang ahlul bayi, Allah s.w.t memasukkan para istri nabi dalam kategori ahlul bayi. Ini maksudnya pembahasan istri al-ahzab N33, ahlul bayi. Artinya amalkanlah apa yang diturunkan Allah s.w.t kepada Rasulnya di rumah kalian, dari para istri nabi. Baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Qatada. Qatada itu di'am. Seorang ulama ahli tafsir, juga ulama ahli hadis, dan lainnya. Lalu ingatlah nikmat yang diberikan Allah s.w.t khusus kepada kalian di antara manusia. Kalian ini maksudnya siapa tadi? Istri para nabi. Para istri nabi. Kalian di sini maksudnya para istri nabi. Ingatlah nikmat yang Allah berikan khusus kepada kalian, wahai istri-istri nabi, Yang nikmat tersebut Allah tidak berikan kepada manusia yang lain Dan bahwasannya wahyu itu diturunkan Allah di rumah-rumah kalian Tidak di rumah orang lain Ini keutamaan yang Allah SWT berikan kepada para istri Nabi Bahwasannya istri-istri Nabi SAW Rumah-rumah mereka diturunkan kepadanya Al-Quran Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Dan Al-Quran Muhammad berada dalam rumah-rumah mereka Ini adalah keutamaan yang Allah SWT berikan kepada mereka Sedangkan rumah yang lain tidak seperti itu Dari Aisyah Biki Abu Bakar RA Dan Aisyah Biki Abu Bakar RA Adalah yang paling utama dari mereka Dari istri-istri Nabi SAW Dengan nikmat tersebut serta yang paling istimewa menerima rahmat yang banyak tersebut Sebab tidak pernah turun wahyu kepada Rasulullah Di tempat tidur perempuan selain tempat tidur Aisyah Demikian seperti disebutkan Nabi SAW Sebagian ulama mengatakan hal itu karena Nabi SAW tidak menikah dengan gadis selain Aisyah Dan tidak ada laki-laki lain yang tidur di tempat tidurnya selain beliau Maksudnya apa? Maksudnya Aisyah RA Karena itu adalah tepat jika Aisyah RA Dikhususkan dengan tisnewa dan hidupkan yang tiyik Ini intinya semuanya adalah pujian bagi ummahatul mu'minin khususnya Aisyah RA Yang diseberang sana orang-orang syia Predikat Ahlul Bait Siapa mereka? Keluarganya Ali Keluarganya Ja'far Keluarga Akhil Keluarga Al-Abbas Keturunan Al-Haris bin Abdul Muttalib Mereka itu yang berhak untuk mendapatkan kesebutan Ahlul Bait Demikian sebagaimana Nabi tulis dalam tafsir itu Ahlul Sunnah Wal-Jama'ah mencintai Ahlul Bait Rasulullah SAW Karena Ahlul Sunnah Wal-Jama'ah itu harus ada cinta kepada keluarganya Nabi Karena Nabi cinta sama mereka Nabi cinta kepada keluarganya Ahlul Sunnah mencintai siapapun yang mencintai oleh Nabi SAW Nabi mencintai keluarganya Ahlul Sunnah mencintai keluarganya Setia kepada mereka Ahlul Sunnah Wal-Jama'ah selalu setia kepada Ahlul Bait Dan selalu menjaga wasiat Rasulullah SAW Apa wasiat Rasulullah SAW Yang diucapkan pada hari gadirum Nama tempat Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriakan oleh Muslim Aku mengingatkan kepada Allah Dalam hal Ahlul Bait Maknanya apa? Jaga Ahlul Bait Hormati mereka, hargai mereka, muliakan mereka Ahlul Sunnah Wal-Jama'ah Mencintai Ahlul Bait dan memuliakan Sebab hal itu termasuk Dalam kecintaan kepada Nabi SAW Ini satu paket Kita cinta sama Nabi Maka kita juga harus cinta kepada Siapapun yang Nabi cintai Di antaranya adalah Ahlul Bait Nabi cinta kepada para sahabat Kita harus cinta sama para sahabat Karena ini satu paket Cinta kepada Nabi Juga cinta kepada siapapun yang Nabi cinta Tetapi hal itu harus dengan syarat Bahwa mereka Ahlul Bait Mengikuti Sunnah Dan berada dalam agama yang lurus Kalau ada Ahlul Bait Kemudian Tidak memiliki iman kepada Allah Dan kepada Nabi SAW Ini tidak Tidak boleh untuk dihormati Tidak boleh untuk dimuliakan Karena kemuliaan dan hormatan kepada Ahlul Bait Itu dengan syarat Kalau mereka mengikuti Sunnah Rasulullah SAW Mereka berada dalam agama yang lurus Yang Nabi SAW Diutus dengannya Sebagai pada para salaf mereka Seperti Al-Abbas Dan putra-putrinya Serta Ali RA Ada pun mereka yang Menyelisihi Sunnah Yang mengaku sebagai Asyraf Mengaku sebagai Haba'id Mengaku memiliki keturunan Dengan jalur Nasab kepada Nabi SAW Tapi Zahirnya menisihi Sunnah Nabi Tidak berada dalam agama yang lurus Maka kita tidak boleh setia Kepada mereka Meskipun mereka itu Termasuk Ahlul Bait Ini harus digarisbawahi Bahwa Al-Suna Setia kepada Ahlul Bait Ahlul Sunnah mencintai Ahlul Bait Ahlul Sunnah menghormati Ahlul Bait Ahlul Sunnah menghargai Ahlul Bait Kalau Ahlul Baitnya Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW Itu syarat Jadi sikap Ahlul Sunnah Wajam'ah terhadap Ahlul Bait Adalah sikap adil Insaf Lurus Jalan tengah Mereka setia kepada Ahlul Bait Yang berpegang teguh Pada agama Dan lurus Dengan Serta berlepas diri Dari yang menisihi Sunnah Dan berpaling dari agama Meskipun Tidak termasuk Ahlul Bait Dan kedekatannya Dengan Rasulullah SAW Dari sisi Keterabatan Sungguh tidak Bermanfaat sedikitpun Untuknya Sampai ia berada Dalam agama yang lurus Abu Jahal Abu Lahab Dan para Paman-paman Nabi Yang tufar Yang lainnya Mereka Dengan keterabatan Dengan Nabi Tidak mendapatkan Manfaat sedikitpun Abu Hurairah Raja Allah Ketika diturunkan Kepada Rasulullah SAW Ayat Dan berilah Peringatan Kepada kerabatan-kerabatan Yang terdekat Wahai Muhammad Ketika turun ayat ini Ayat ini Berbicara tentang apa Perintah Allah Kepada Nabi Muhammad Agar Nabi Muhammad Memberikan peringatan Peringatan kepada siapa Kepada keluarga Nabi yang terdekat Nabi diperintahkan Untuk Amar Ma'ruf Yang mengungkar Nabi diperintahkan Untuk berdakwah Menasehati Orang-orang terdekat dulu Di sebelum Orang-orang yang jauh Apa kata Nabi SAW Nabi mengumpulkan Seluruh keluarga Dan mengatakan Ya ma'asyara Kuraish Atau karimat yang Semisalnya Kata Nabi SAW Wahai Segenap Kau Kuraish Ishtaru Anfusakum La Uguni Ankum Minallahi Shai'ah Belilah diri Kalian sendiri Belilah diri Kalian sendiri Sesukurnya Aku Tidak berguna Tidak bermanfaat Sama sekali Bagi kalian Di hadapan Allah Ya Abbas Ibn Abdul Muttalib Wahai Abbas Anaknya Abdul Muttalib La Uguni Anka Minallahi Shai'ah Sesukurnya Aku tidak berguna Sama sekali Bagi-Mu di hadapan Allah Ya Safiyyah Ammata Rasulullah Wahai Safiyyah Bidiknya Rasulullah La Uguni Anki Minallahi Shai'ah Sesukurnya Aku tidak berguna Sama sekali Bagi-Mu di hadapan Allah Apa maknanya Hadis ini Nabi Sallallahu Ketika diminta Allah Memberikan peringatan Khusus Bagi keluarga Nabi Kumpulkan mereka Dan dikatakan Sesungguhnya Saya Walaupun Saya adalah keluarga Kalian Walaupun Saya adalah Keponakan Kalian Walaupun Saya adalah Bapak Kalian Saya tidak Bisa Memberikan Sedikitpun Pertolongan Di hadapan Allah S.W.T. kepada kalian Kalau Allah Tidak izin Tidak bisa Jadi Tidak mentang-mentang Fatimah itu anaknya Nabi Maka Dengan mudahnya Fatimah masuk Dalam surga Tidak Tidak mentang-mentang Sofiah itu adalah Bibinya Rasulullah Sofiah masuk Dalam surga Begitu saja Tanpa harus beramal Tanpa harus beriman Tidak Tetap Kalian punya tanggungan Masing-masing Ini terpisah Nafsi-nafsi Sendiri-sendiri Jangan mentang-mentang Ini kalau Rasulullah Kemudian dapat Karpet merah Masuk ke surga Tidak Mereka saja Diseperti itu kan Oleh Nabi S.W.T. Diperintahkan Mereka untuk Beramal sendiri Mereka diperintahkan Untuk mengejar Kelihatan Allah Sendiri Mereka diperintahkan Sama Nabi S.W.T. Untuk mengejar Kelihatan Allah Tanpa mengaitkan Kehubungan Darah mereka Dengan Nabi S.W.T. Itu ya Itu yang diperintahkan Dan Rasulullah S.W.T. juga bersadar Para siapa yang Amalnya lambat Makan Masatnya Tidak bisa Mempercepat Amal Yang memiliki Nasat kepada Nabi S.W.T. Dia cucutnya Nabi Tapi kalau Adanya amalan lembur Amalannya Nasatnya Tidak bisa Mengengkap derajat Nasatnya Dia juga Mengengkap derajat Amal Dia sendiri Dia harus Berusaha sendiri Saya dikatakan Al-Sulawal-Jama'ah Dalam hal-hal lain Selalu berada Dalam Madhat yang Adil Dan jalan yang Lurus Tidak meremehkan Juga tidak Berkelihan Tidak berlebihan Tidak berlebihan Dalam mengangkat Al-Ul-Baik Mengatakan mereka Semua adalah Orang-orang yang Suci Orang-orang yang Maksum Orang-orang siat Berkeyakinan seperti Al-Ul-Baik itu Maksum Ini kan sesatunya Yang maksum itu Hanya Nabi S.W.T. Keluarganya Nabi S.W.T. Tidak ada yang Maksum Tidak ada yang Dari kesalahan Ini juga Tidak meremehkan Ada orang yang Tidak mengetahui Hak-hak Tidak meremehkan Ini juga Tidak boleh Al-Ul-Baik Di mana Al-Ul-Baik Selalu di Perkegahan Wallahu ta'ala Silahkan Dilanjut Untuk Pasal yang Kelima Tidak Pembahasan Kesahabat Pasal Lima Keutamaan Sahabat Dan Yang wajib Diakini Tentang mereka Serta Mahzab Ahlus Sunnah Dalam Peristiwa Yang terjadi Di antara Mereka A Yang dimaksud Sahabat Dan yang Wajib Diakini Tentang Mereka Sahabat Adalah Bentuk Jamat Dari Sahabi Sahabat Adalah Orang Yang bertemu Dengan Nabi S.W.T. Beriman Kepada Beliau Dan Meninggal Dalam Keadaan Demikian Yang Wajib Diakini Tentang Mereka Yaitu Bahwa Para Sahabat Adalah Sebaik-baiknya Umat Dan Generasi Karena Mereka Terlebih Dahulu Beriman Menemani Nabi S.W.T. Berjihad Bersama Beliau Dan Membawa Serta Menyampaikan Syariat Kepada Orang-orang Sesudah Mereka Allah S.W.T. Memuji Mereka Dalam Firmannya Yang Artinya Orang-orang Yang Terdahulu Dan Yang Pertama-tama Masuk Islam Diantara Orang-orang Muhajiri Dan Ansar Dan Orang-orang Yang Mengikuti Mereka Dengan Baik Allah Ridho Kepada Mereka Dan Mereka Pun Ridho Kepada Allah Dan Allah Menyediakan Bagi Mereka Surga-surga Yang Mengalir Sungai-sungai Di Dalamnya Mereka Kekal Di Dalamnya Selama-lamanya Itulah Kemenangan Yang Besar Ataubah Ayat 100 Juga Dalam Firmannya Muhammad Itu Adalah Utusan Allah Dan Orang-orang Yang Bersama Dengan Dia Adalah Keras Terhadap Orang-orang Kafir Tetapi Berkasih Sayang Sesama Mereka Kamu Lihat Mereka Ruku Dan Sujud Mencari Karunia Allah Dan Keridoannya Tanda-tanda Mereka Tampak Pada Muka Mereka Dari Bekas Sujud Demikian Sifat-sifat Mereka Dalam Taurat Dan Sifat-sifat Mereka Dalam Injil Yaitu Seperti Tanaman Yang Mengeluarkan Tunasnya Maka Tunas Itu Menjadikan Tanaman Yang Kuat Lalu Menjadi Besarlah Ia Dan Tegak Lurus Di Atas Pokoknya Tanaman Itu Menyenangkan Hati Penanam Penanamnya Karena Allah Hendak Menjengkelkan Hati Orang-orang Kafir Dengan Kekuatan Orang-orang Mukmin Allah Menjanjikan Kepada Orang-orang Yang Beriman Dan Mengerjakan Amal Yang Solih Di Antara Mereka Ampunan Ampunan Dan Pahal Yang Besar Al-Fat Ayat 2 10 9 Dalam Firmannya Juga Bagi Para Fukoro Yang Berhijrah Yang Diusir Dari Kampung Halaman Dan Dari Harta Benda Mereka Karena Mencari Karunia Dari Allah Dan Keridoannya Dan Mereka Menolong Allah Dan Rasulnya Mereka Itulah Orang-orang Yang Benar Dan Orang-orang Yang Telah Menempati Kota Madinah Dan Telah Beriman Ansor Sebelum Kedatangan Mereka Mereka Mencintai Orang Yang Berhijrah Kepada Mereka Dan Mereka Tiada Menaruh Keinginan Dalam Hati Mereka Terhadap Apa-apa Yang Diberikan Kepada Mereka Orang-orang Muhajirin Dan Mereka Mengutamakan Orang-orang Muhajirin Atas Diri Mereka Sendiri Sekalipun Mereka Memerlukan Apa Yang Mereka Berikan Itu Dan Siapa Yang Dipelihara Dari Kekikiran Dirinya Mereka Itulah Orang-orang Yang Beruntung Al-Hashr Ayat 8-9 Di Dalam Ayat-ayat Tersebut Di Atas Allah Subhanahu Ta'ala Memuji Orang-orang Muhajirin Dan Ansor Serta Memberi Sifat Sebagai Orang-orang Yang Bersegera Kepada Kebaikan Allah Subhanahu Ta'ala Mengabarkan Bahwa Dia Telah Meridoi Mereka Dan Menyediakan Untuk Mereka Surga Surga Sifat-sifat Lain Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kepada Mereka Adalah Satu Mereka Saling Berkasih Sayang Di Antara Mereka Dan Bersikap Keras Terhadap Orang-orang Kafir Kedua Mereka Adalah Orang-orang Yang Banyak Ruku Dan Sujud Tiga Mereka Adalah Orang-orang Yang Baik Dan Bersih Hatinya Keempat Mereka Adalah Orang-orang Yang Dikenal Dengan Ketaatan Dan Keimanannya Dan Bahawa Allah Subhanahu Ta'ala Memilih Mereka Untuk Menjadi Sahabat Nabi Sehingga Musuh-musuh Dari Orang-orang Kafir Menjadi Marah Disamping Itu Allah Subhanahu Ta'ala Juga Menyebutkan Bahwa Kaum Muhajirin Meninggalkan Kampung Halaman Dan Harta Benda Mereka Karena Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Menolong Agamanya Serta Untuk Mencari Anugerah Dan Keridoannya Dan Mereka Memang Benar-benar Demikian Untung Demikian Itulah Keutamaan Mereka Secara Umum Disamping Itu Mereka Memiliki Keutamaan Khusus Dan Masing-masing Mereka Berbeda Derajat Keutamaannya Dari Yang Lain Yakni Berdasarkan Permulaan Masuk Islam Jihad Dan Hijrah Adapun Sahabat Sahabat Paling Utama Adalah Kulaufa Rashidin Yakni Abu Bakar Umar Usman Dan Ali Selanjutnya Enam Sahabat Lain Dari Sepuluh Sahabat Yang Dikabarkan Pasti Masuk Surga Bersama Mereka Yakni Tolha Az-Zubair Abdurrahman Bin Auf Abu Ubaidah Bin Al-Zjarah Sa'ad Bin Abi Wakos Dan Said Bin Zaid Kemudian Orang-orang Muhajirin Lebih utama Daripada Orang-orang Ansor Juga Para Sahabat Yang Mengikuti Perang Badar Dan Bayat Aritwan Lebih utama Dari Sahabat Yang Lain Dan Sahabat Yang Masuk Islam Sebelum Dibebaskannya Kota Mekah Dan Ikut Berperang Atau Jihad Lebih utama Daripada Sahabat Yang Masuk Islam Setelah Pembebasan Kota Mekah Baik Barak Allah Fik Ben Zaid Al-Fair Pasal yang Kelima Berkaitan Dengan Sahabat Nabi Kalau Tadi Kita Bahas Tentang Keluargan Nabi Keluargan Nabi Ini Ada Yang Berkaitan Dengan Darah Daging Nabi Ada Juga Masuk Dalam Keluarga Nabi Orang Di Sekitar Nabi Keluarga Istri Kerabat Kita Harus Menyiasat Selama Mereka Menjalani Sunnah Nabi Beriman Kepada Nabi Dan Menegakkan Agama Kemudian Siapa Lagi Orang Yang Ada Di Sekitarnya Nabi Para Sahabat Berbicara Tentang Para Sahabat Nabi Itu Dibagi Menjadi Dua Bagian Yang Pertama Adalah Yang Menjadi Sahabat Nabi Dari Kalangan Muhajirin Orang Yang Berhijrah Dari Mekah Kemadilah Dan Bagian Yang Kedua Adalah Sahabat Dari Kalangan Ansar Dan Siapa Mereka Sahabat Nabi Yang Berada Di Madilah Dan Menolong Sahabat Muhajirin Ketika Sahabat Muhajirin Berhijrah Kemadilah Ini Pembagian Dari Para Sahabat Nabi Secara Dikatakan Dengan Pasal Kelima Keutamaan Sahabat Dan Yang Wajib Diakini Tentang Mereka Serta Madat Al-Asum Dalam Pencipta Terjelidik Antara Mereka Yang Pertama Yang Yang Dimaksud Sahabat Dan Yang Wajib Diakini Tentang Para Sahabat Bahasa Arabnya Adalah Adalah Bentuk Jama' Dari Sahabiyun Sahabat Adalah Orang Yang Bertemu Dengan Nabi Beriman Kepada Beliau Dan Meninggal Dalam Keadaan Islam Dalam Keadaan Beriman Jadi Definisinya Jadi ketika ditanya Siapa itu Sahabat Nabi Sahabat Nabi Adalah Orang Yang Pernah Bertemu Dengan Rasulullah Pernah Bertemu Kemudian Yang Kedua Ketika Bertemu Dalam Keadaan Beriman Jadi Tidak Tidak Masuk Kalau Ada Dia Bertemu Sama Nabi Kemudian Tapi Dalam Kedahan Kufur Tidak Masuk Dalam Kategori Sahabat Yang Pertama Dia Pernah Bertemu Sama Rasulullah Kemudian Pertemuannya Dalam Kedat Dia Beriman Dan Ketiga Dia Mati Dalam Kedahan Beriman Nanti Kalau Dia Mati Dalam Kedahan Kafir Ini Tidak Masuk Dalam Kategori Sahabat 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 Tidak Dia Bertemu Pernah Berkebut Dengan Nabi Pertemunya Dalam Kedahan Iman Dan Keimanan Itu Dia Bawa Mati Dia Meninggal Dalam Kedahan Beriman Yang Wajib Diakini Tentang Para Sahabat Bahwa Para Sahabat Adalah Sebaik Baiknya Umat Dan Generasi Siapa Yang Paling Baik Setelah Nabi Sahabat Karena Mereka Terlebih Dahulu Beriman Dibanding Kita Dibanding Orang Yang Datang Setelah Mereka Dibanding Orang Yang Datang Setelah Kita Siapa Yang Lebih Dahulu Beriman Kepada Nabi Sahabat Mereka Adalah Orang Orang Yang Terlebih Dahulu Menemani Nabi Berjihad Bersama Beliau Membawa Serta Menyampaikan Syariat Kepada Orang Orang Sesudah Mereka Hanya Allah Puji Mereka Dalam Al-Quran Sekarang Pujian Allah Kepada Para Sahabat Yang Ternyata Dalam Surat 100 Kata Allah S.W.T S.W.T Di sini Allah S.W.T Cerita Tentang Orang Yang Pertama Masuk Islam Di antara Orang Orang Muhajirin Dan Orang Orang Yang Mengikuti Mereka Dengan Baik Allah Ridho Kepada Mereka Dan Mereka Pun Ridho Kepada Allah Jadi Di sini Pertanyaannya Siapa Yang Allah Ridho Siapakah Orang Yang Allah Ridho Dalam Ayat Ini Siapa Mereka Yang pertama Sahabat Muhajirin Yang Kedua Sahabat Ansor Dan Yang Ketiga Orang Orang Setelah Mereka Yang Mengikuti Mereka Mengikuti Para Sahabat Yang Pertama Orang Yang Allah Ridho Dalam Ayat Ini Adalah Para Muhajirin Para Ansor Yang Kedua Dan Yang Ketiga Orang Yang Mengikuti Para Sahabat Kata Allah Ridho Kepada Mereka Dan Allah Menyediakan Bagi Mereka Surga Surga Mengalir Sunai Sunai Di Dalamnya Mereka Kekali Dalamnya Selama Selamanya Para Ulaba Ketika Membahas Ayat Ini Mereka Mengatakan Bahasanya Pemahaman Seseorang Dalam Memahami Al-Quran Dan Sunnah Tidak Boleh Terlepas Dari Pemahaman Para Sahabat Jadi Kita Kalau Dapat Hadis Kita Kalau Dapat Kur'an Kita Tidak Bisa Menafsirkan Dengan Akal Kita Saja Bisa Kita Harus Mengembalikan Pemahaman Ayat Itu Mengembalikan Pemahaman Kepada Hadis Itu Kepada Pemahaman Para Sahabat Karena Mereka Yang Ketika Ayat Itu Turun Mereka Yang Bersama Nabi Ketika Nabi Melafazkan Hadis Hadis Itu Mereka Yang Mendengarkan Dan Menyampaikannya Kepada Kita Jadi Pemahaman Kita Tidak Bisa Lafaz Dari Pemahaman Sahabat Nabi Sallallahu Dan Disini Allah Memuji Mereka Kata Allah Orang 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 Muhajirin Kemudian Orang Orang Ansar Dan Orang Orang Yang Mengikuti Muhajirin Dan Ansar Jadi Yang Selamat Dari Umat Yang Muhammad Hanyalah Orang Yang Pemahamannya Sebagaimana Pemahaman Para Sahabat Kalau Ada Yang Memahami Al-Quran Tidak Mengikuti Pemahaman Para Sahabat Sesat Kalau Ada Yang Memahami Sunnah Rasulullah Hadis Rasulullah Tidak Sebagaimana Pemahamannya Para Sahabat Terhadap Hadis Sesat Itu Simpelnya Juga Dalam Firman Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Al-Quran Surat Al-Fatih 29 Muhammad Rasulullah Muhammad Adalah Utusan Kullah Dan Orang-orang Yang Bersamanya Para Sahabat Sifat Mereka Bagaimana Para Sahabat Ya Allah Puji Dalam Ayat Keras Kepada Orang Kafir Berlemah Lembut Pada Sesahabah Muslim Ini Sifat Yang Allah Puji Para Sahabat Bagaimana Mereka Bersifat Kita Jangan Kebalik Sama Orang Kafir Berlemah Lembut Sama Muslim Keras Gak Boleh Kita Harus Bagaimana Para Sahabat Para Sahabat Itu Dengan Orang-orang Beriman Mereka Lembut Dengan Orang Kufar Mereka Keras Kalian Lihat Mereka Sujud Ruku Mencarikan Runia Allah Dan Tridu Jadi Ibadahnya Para Sahabat Hanya Simahum Fi Wujuh Him Min Asari Sujud Tanda Tanda Mereka Kesolehan Mereka Tampak Pada Muka Mereka Dari Bekas Sujud Demikian Sifat Sifat Mereka Dalam Taurat Dan Sifat Sifat Mereka Dalam Injil Yaitu Seperti Tanaman Yang Mengeluarkan Tunas Maka Tunas Itu Menjadi Tanaman Yang Kuat Lalu Menjadi Besarlah Tanaman Tegak Lurus Di atas Pokok Tanaman Itu Menyenangkan Hati Penanam Penanam Jadi Para Sahabat Itu Di Barat Kenal Allah S.W.T Itu Bagaikan Tanaman Yang Mengeluarkan Tunas Lalu Tumbuh Besar Pohon Itu Di atas Sesuatu Yang Kok Kok Di atas Pokok Di atas Akar Kuat Kemudian Perkembangan Tanaman Ini Yang Sehat Yang Tumbuh Dengan Cepat Berkembang Dengan Besarnya Itu Membuat Orang Yang Menanam Bahagia Membuat Orang Yang Menanam Itu Senang Ini Permasalah Para Sahabat Para Sahabat Itu Yang Mendidik Mereka Langsung Nabi S.W.T Yang Memberikan Targiyah Mereka Langsung Nabi S.W.T Yang Mengajarkan Mereka Langsung Nabi S.W.T Gitu Menyebutkan Allah Menjanjikan Kepada Orang-orang Yang Berkibah Dari Mereka Magfir Ampunan Waajran Azimah Dan Pahala Yang S.W.T Di Ayat Yang Kedelapan Sampai Kesembilan Dalam Surat Al-Hashr Allah Berkirman Ini Ayat Yang Pertama Allah Berbicara Tentang Sahabat Muhajirin Di Ayat Yang Kedua Allah Berbicara Tentang Sahabat Kalangan Ansar Juga Para Fukhara Bagi Para Fukhara Yang Berhijrah Yang Maksudnya Ayat Yang Pertama Berbicara Tentang Sahabat Muhajirin Yang Fakir Yang Miskin Yang Mereka Berhijrah Dari Mekah Kepadinya Diusir Oleh Orang Orang Di Mekah Mereka Diusir Dari Kampung Halaman Mereka Mereka Diusir Dari Harta Benda Mereka Mereka Lakukan Semua Itu Mereka Hijrah Dari Mekah Kepadinya Hanya Mencari Karunia Dari Allah Mereka Menolong Allah Dari Mekah Dari Adalah Hakikatnya Menolong Allah Dari Mereka Itu adalah Orang Orang Yang Benar Mereka Itu adalah Orang Orang Yang Benar Kemudian Allah Berbicara Tentang Sahabat Ansar Dan Orang Orang Yang Telah Menempati Kota Madinah Jadi Memang Aslinya Mereka Tinggal Di Madinah Dan Orang Orang Yang Telah Menempati Kota Madinah Dan Telah Beriman Kepada Allah Dan Rasul Sahabat Ansar Sebelum Kedatangan Kau Muhajir Mereka Mencintai Orang Orang Yang Berhijrah Kepada Mereka Maksudnya Apa Kau Ansar Itu Sangat Suka Ketika Kau Muhajir Datang Mereka Sangat Cinta Kepada Kau Muhajir Dibantu Ditolong Dan Mereka Tidak Penang Keinginan Dalam Hati Mereka Terhadap Apa Yang Diberikan Kepada Kau Muhajir Maksudnya Apa Apa Allah Berikan Kau Muhajir Tidak Ada Sesuatu Dalam Hati Mereka Keinginan Untuk Memiliki Mereka Sudah Mencukupkan Dengan Apa Yang Allah Berikan Dari Ketikmatan Kepada Diri Mereka Dan Mereka Lebih Mengutamakan Orang Muhajir Atas Diri Mereka Sendiri Jadi Mereka Punya Harta Mereka Lebih Suka Dibagikan Kepada Kaum Muhajir Dibandingkan Untuk Menikmati Hartanya Sendiri Itu Sifat Kaum Ansar Sehingga Allah Memerlukan Apa Yang Mereka Berikan Jadi Kaum Ansar Walaupun Mereka Memberikan Bukan Berarti Mereka Tidak Butuh Kalau Kita Memberikan Pas Kita Tidak Butuh Ada Barang Tidak Dipakai Di rumah Kita Berikan Kepada Orang Kita Memang Tidak Makan Itu Sodaqah Sodaqah Para Sahabat Ansar Walaupun Barang Itu Mereka Butuh Mereka Berikan Kepada Kaum Muhajir Dan Siapa Yang Dipelihara Dari Kekikiran Bakil Pelit Pada Dirinya Mereka Orang Yang Beruntung Pemahamannya Berarti Orang Yang Bakil Orang Yang Pelit Orang Yang Tidak Beruntung Di Dalam Ayat Tersebut Di Atas Allah S.W.T Memuji Orang Muhajir Dan Allah Puji Mereka Serta Memberi Sifat Sebagai Orang Yang Bersegera Kepada Kebaikan Allah S.W.T Allah Menggiakan Untuk Mereka Surga Sifat Sifat Yang Lain Yang Diberikan Oleh S.W.T Kepada Mereka Adalah Yang Pertama Mereka Saling Berkasih Sayang Di Ayat Yang Pertama Para Sahabat Saling Berkasih Sayang Dan Bersikap Keras Kepada Orang Yang Kedua Para Sahabat Adalah Orang Orang Yang Banyak Sujud Banyak Ibadah Banyak Sekali Rukuk Banyak Para Sahabat Adalah Mereka Yang Baik Dan Bersih Hatinya Para Sahabat Mereka Adalah Orang Yang Dikenal Dengan Ketaatan Dan Keimanannya Dan Bahwa Allah Memilih Mereka Untuk Menjadi Sahabat Nabi S.W.T Sehingga Musum Sudah Orang Orang Kafir Menjadi Marah Di Samping Itu Allah Juga Menyebutkan Bahwa Kaum Meninggalkan Kampung Alaman Dan Harta Benda Mereka Karena Allah S.W.T Untuk Menolong Adama Allah Serta Untuk Mencari Anugrah Dan Berdoanya Allah Dan Mereka Memang Benar-benar Demikian Lalu Allah S.W.T Juga Menyebutkan Bahwa Kaum Ansar Adalah Penduduk Darul Hijrah Kampung Tempat Hijrah Kaum Yang Beriman Dan Berjaya Allah S.W.T Menyifati Mereka Dengan Cintanya Mereka Kepada Saudara-saudara Mereka Dari Kalangan Muhajirin Lebih Mengutamakan Kalangan Muhajirin Daripada Mengutamakan Diri Mereka S.W.T Serta Hati Mereka Yang Bersih Sifat Pelit Kaum Ansar Itu Dipuji Oleh Allah Tidak Punya Rasa Pelit Sama Sekali Apapun Yang Diputuhkan Oleh Kaum Muhajirin Walaupun Mereka Butuh Mereka Berikan Sehingga Mereka Menjadi Orang-orang Yang Beruntung Demikian Itulah Keutamaan Mereka Secara Umum Keutamaan Dibagi Jadi Dua Kemudian Masing-masing Dari Mereka Baik Yang Mengajirin Mereka Ini Punya Kemuliaan Masing-masing Derajatnya Beda Antara Satu Dengan Yang Lain Semuanya Mulia Tapi Kemuliaannya Antara Satu Dengan Beda Ketingkatannya Tingginya Beda Sama-sama Mulia Tapi Ada Yang Mulia Dibatikan Dengan Yang Lain Berdasarkan Permulaan Masuk Islam Berdasarkan Jihad Berdasarkan Hidratnya Ada Sahabat Yang Paling Utama Secara Umum Sahabat Mulia Tapi Ada Dantara Mereka Yang Paling Utama Ada Empat Sahabat Yang Paling Utama Yaitu Abu Bakar Ini Gak Ada Hilaf Abu Bakar Yang Paling Utama Paling Mulia Dantara Para Sahabat Kemudian Yang Kedua Umar Yang Ketiga Osman Yang Keempat Ali Kemudian Dilanjutkan Oleh Enam Sahabat Lain Dari Sepuluh Sahabat Yang Dikabarkan Pas Dimasuk Suga Bersama Tolha Hazweir Abdurrahman Bin Abu Abidah Al-Undra Sa'ad Al-Undra Zaid Radiyallahu Abdi Kemudian Orang-orang Muhajirin Lebih utama Daripada Kalangan Ansar Jadi Kalau Dibanding Mana Yang Lebih utama Muhajir Atau Ansar Hajirin Karena Mereka Lebih lama Islamnya Lebih lama Bersama Nabi Lebih banyak Amalannya Juga Para sahabat Yang ikuti Perang Badar Dan Bayi Ar-Ridwan Lebih utama Dari sahabat Yang lain Jadi Sahabat Yang ikut Perang Badar Itu Lebih utama Dibandingkan Sahabat Yang tidak Ikut Perang Badar Para sahabat Yang ikut Bayi Ar-Ridwan Itu Lebih Mulia Lebih utama Dibandingkan Sahabat Yang tidak Hadir Di Bayi Ar-Ridwan Dan Sahabat Yang Masuk Mekah Ini Beda Dengan Yang masuk Islam Setelah Mekah Yang masuk Islam Sebelum Mekah Lebih utama Dibandingkan Sahabat Yang masuk Islam Setelah Mekah Dan Ikut Berperang Jihad Lebih utama Daripada Sahabat Yang masuk Islam Setelah Pembebasan Mekah Jadi Para sahabat Raja Allah Tala Alhum Tersatu Dengan Yang lain Tingkatan Tingkatannya Berbeda Kemuliaannya Berbeda Tapi Secara Umum Mereka Ini adalah Orang-orang Yang dimuliakan Dan diutamakan Allah Dibandingkan Selain Mereka Itu Yang mungkin Dapat kita Bahas Pada Pertama Kali ini Intinya Kita hari ini Belajar Bagaimana Kita memuliakan Nabi Sahabat Satu Dengan Cara Memperbanyak Salawat Kepada Nabi Semua Karena Ini adalah Peribat Kemudian Yang kedua Adalah Memuliakan Keluarganya Dan yang ketiga Memuliakan Para sahabat Insya Allah Diperkumen Yang kedatuan Kita akan Membahas Suatu Pembahasan Yang Sedikit sekali Dari Kau muslim Yang paham Bagaimana Harus bersikap Dalam masalah ini Yaitu Pemperangan Fitna Yang terjadi Antara para sahabat Setelah meninggal Nabi Kita tidak bisa Menghindari Bahasanya Setelah Nabi S.A.W. Itu meninggal Para sahabat ini Khilaf Para sahabat Berselisi pendapat Bahkan Sampai Terjadi Pertumpahan Darah Bagaimana Sikap kita Sebagai Ahlus Nua Jamaah Terhadap Perperangan Fitna Yang terjadi Di antara Para sahabat Itu yang akan Menjadi Pembahasan kita Insya Allah Di permohonan Yang akan datang Jika tidak 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 Atas ilmu yang telah disampaikan Semoga menjadi ilmu Yang bermanfaat bagi kita semua Dapat dipahami, diamalkan Serta dida'wahkan Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiq Pada kita semua Amin Baik Ustaz apakah Ada sesuatu yang jawab Ustaz? Ada waktu? Baik Bagi jamaah yang ingin bertanya Dipersilakan Ustaz Saya mau tanya Ustaz Sedikit tentang ini perbedaan Radiyallahu Anhu Sama Rahimahumullah Nah untuk kalimat Radiyallahu Anhu Itu para ulama khusus Kedua di para sahabat Untuk selain para sahabat Dari kalangan tabi'in Ulama-ulama Sampai sekarang Itu kita sebutkan Rahimahullah Karena memang dalam ayat Al-Quran kan Allah telah ridho Jadi keridoan Allah itu Hanya kita Berikan kepada Orang-orang yang memang Allah selalu Kepada mereka Allah hidup Kepada mereka Yaitu sahabat Jadi tidak boleh Mengucapkan kepada Misalnya tadi Misalnya Misalnya Imam Abu'l-Aliyah Atau Imam Mujahid Atau Imam Katada Para ulama dari kalangan tabi'in Kita sebut Radiyallahu Anhu Karena Radiyallahu Anhu Hanya Dikhususkan Kepada para sahabat Selain sahabat Kita katakan Rahimahullah Semoga Allah Merahmatinya Allah Al-Quran Jazakallah Ustaz Ustaz Saya mau Tanya Ustaz Nah Terkait Dengan Manfaat Dari sahabat Tadi Ustaz Di poin Yang ketiga Disebutkan Diharapkan Dikabulkan Doa Apabila Didahului Dengan Selawat Begitu ya Ustaz Apakah Dengan Demikian Syarat Daripada Dikabulkan Doa Harus Berselawat Dulu Ustaz Menjadi syarat Karena disini Dicebutkan Diharapkan Dikabulkan Doa Berarti Mampu Muka Lavanya Kalau kita Tidak Berselawat Kepada Itu Indikasi Untuk Tidak Diterima Bisa Memahami Demikian Ustaz Kalau Dikatakan Sebagai syarat Yang wajib Harus Ada Kalau Tidak Diterima Tidak Itu Sebagai Adab Adab Orang Yang ingin Berdoa Meminta Kepada Allah Dia Pertama Harus Memuji Allah Kemudian Berselawat Berselawat Kepada Nabi Sallallahu Kepada Jemaah Yang Yang Tidak Bertanya Dan Juga Atas Jawaban Dari Al-Ustaz Abu Ayub Kepada Jemaah Yang Bertanya Kembali Dipersilahkan Sallallahu 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 Dibarangi Dibarangi Dengan Permohonan Wasilah Atau Derajat Yang Tinggi Di Surga Untuk Beliau Sallallahu 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 Ini Maksudnya Apakah Doa Yang Setelah Azan Itu Ustaz Ya Ada Kalimat Atim Muhammad Daniel Wasilah Atau Bagaimana Ustaz Benar Itu Maksudnya Adalah Wasilah Yang Ada Pada Kata Atau Doa Setelah Azan Berarti Dikhususkan Untuk Itu Ketika Setelah Azan Aja Apakah Dengan Salawat Seperti Biasa Bisa Ditambahkan Bisa Ditambahkan Minta Wasilah Dan Fadilah Untuk Nabi Sallallahu Sallallahu Tidak Harus Ketika Azan Ketika Selesai Azan Selesai Azan Itu Kan Sunnah Tapi Kalau Di Luar Itu Boleh Juga Kalimatnya Seperti Itu Ustaz Kalimatnya Seperti Itu Berikanlah Muhammad Kepada Muhammad Wasilah Wasilah Itu adalah Tempat Yang Tertinggi Tempat Yang Paling Mulia Tempat Yang Allah S.W.T. Berikan Hanya Kepada Nabi Dan Fadilah Fadilah Itu Utama Kemulia Berarti Kalau tidak Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ati Muhammad Nil Wasilah Tawal Fadilah Salli Ustaz Zolkullah Heran Jawaban Ustaz Menyambung Dengan pertanyaan Abu Harkand Tadi Ustaz Itu kan Ada Disebutkan Barang siapa Menjawab Azan Kemudian Disertakan Dengan Berdoa Ya Ustaz Itu Menjadi Satu Kesatuan Mendapatkan Benar Jadi Satu Kesatuan Salat yang Pertama Dia harus Menjawab Azan Kemudian Berdoa Setelah Azan Teru Baru Dikatakan Oleh Nabi Halat Laku Syafaat Baginya Baru Halal Syafaat Pada Hari Kiamat Jadi Kalau Dipisa Pisa Nanti Syafaat Terpisah Pisa Pisa Artinya Gini Kadang-kadang Alfa Ini bukan Cari Pembenaran Saya ingin Untuknya Gini Kita Kadang-kadang Lagi Azan Tidak Fokus Menjawab Selesai Kita Menjawab Artikan Tidak Menjawab Bagian Dari Rangkaian Yang Diharuskan Makanya Saya Bertanya Demikian Baik Jajak Bila Berdak Allah Harbat Warah 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 Pada Jemaah Halenya Ini Bertanya Kembali Dipersilakan Kalau Kalau Sudah Tidak Ada Yang Bertanya Sebelum Gajian Diakhiri Anda Mewakili Jemaah Mengucapkan Atas Keluangan Waktu Ilmu Dan Nasihat Yang Telah Disampaikan Oleh Al-Ustaz Abu Ayyub Semoga Ustaz Dan Keluarga Beserta Kita Semua Selalu Berada Dalam Dengan Allah Amin Kita Akhiri Majlis Ini Dengan Membaca Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilah Ilah Anta Assalamualaikum Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum